Kementerian Luar Negeri mencatat, sebanyak 166 warga negara Indonesia saat ini terancam hukuman mati di luar negeri. Berdasarkan gender, WNI yang terancam hukuman mati terdiri dari 133 laki-laki dan 33 perempuan. Sementara berdasarkan kasus, WNI yang menghadapi hukuman mati karena tersangkut kasus pembunuhan sebanyak 58 orang. Dan kasus peredaran narkoba ada 108 orang. Paling banyak kasusnya tercatat di Malaysia terkait peredaran narkotika. Kemudian lainnya tersebar di negara-negara lain seperti di Timur Tengah yaitu terkait pembunuhan. Kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judah Nugraha. Dia memastikan bahwa perwakilan pemerintah di luar negeri memberikan pendampingan hukum dengan menyediakan pengacara dan penerjemah bagi para WNI. Para WNI diupayakan mendapatkan akses ke konsuleran agar khak-khaknya selama menjalani proses hukum dalam kasus high profile ini terpenuhi. Peran pemerintah Indonesia bukan memberikan impunitas, jadi kita tidak akan mengintervensi substansi kasusnya di pengadilan. Karena itu adalah yurisdiksi dan kedaulatan hukum setempat. Kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judah Nugraha. Selain pendampingan hukum, pemerintah melakukan upaya diplomatik khususnya untuk kasus-kasus yang sudah diputuskan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Upaya itu antara lain melalui pengiriman surat permohonan pengampunan dari Dubes RI maupun dari Presiden RI. Kemlu pun berupaya melakukan family engagement dan family reunion guna mempertemukan keluarga WNI dengan para WNI di penjara. Ini penting untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk saling melepas rindu. Sehingga mereka merasa lebih nyaman karena bisa berkontak langsung dengan keluarganya. Kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judah Nugraha. Kata Direktur Perlindungan WNI